assalamualaikum lor salam sejahtera ini lor ini cempeh usia lima bulan yang betina yang jantan ini kisaran usia tujuh bulan tujuh bulan melangkah mungkin kita kurang tahu soalnya ini yang cempeh jantannya kita ambil dari pasar kalau untuk anaknya yang betina ini anaknya si babon ini ini usia usia sekitar lima bulan lima bulan sedikitlah lebih sedikit ini rencananya ini kan kita sapeh soalnya ini udah besar kita sapeh dari induknya supaya apa kalau kita sapeh supaya induknya ini lekas minta kawin biar segera minta kawin dan segera bunting lagi untuk itu kita pisah antara anak dan induknya cuman pisahnya di sampingnya aja jangan terlalu jauh-jauh kalau terlalu jauh nanti si anak ini sama si babon sama teriaknya sama kencengnya nanti teriaknya kembar-kembar sak banter-banteri cuman disini ya lor ya ini kan ketika dipisah ini dipisah ini tapi campur sama pejantan meskipun pejantannya ini mudah cuman ini pejantan sudah bisa untuk mengawini si anak ini jadi ada kemungkinan nanti untuk bunting malah cepat yang anaknya mungkin ketimbang yang babonya ini sudah beberapa hari yang lalu udah kita pisah ini udah ada hampir seminggu kita bisa mungkin malah mereka ini udah latihan kawin dulu ini cuman yang namanya dere untuk dere ini nggak bisa langsung bunting biasanya ada proses meskipun dikawin berulang-ulang biasanya dia ada proses nggak tahu ini udah dikawin apa belum soalnya kan kita campur kayaknya udah pada latihan kawin-kawinan ini udah tumpah-tumpahan nggak tahu nanti kalau tahu-tahu ini bunting juga ini tapi nggak masalah walaupun ini kawin muda tapi ini yang betinanya ini kan termasuk turunan induan babon yang besar meskipun dia dikawin meskipun kawin dini umpamanya dia bunting ini misalkan ini dia bunting ini nggak masalah dia tidak kecentrat pertumbuhannya tetap masih bagus ini kayaknya insyaallah kalau ini bunting ini tetap jadi babon yang besar nantinya soalnya ukuran usia lima bulan ini hampir sama dengan tujuh bulan ini sama yang jantan soalnya ini kan si betina ini kan anak tunggal dari babon yang ini anak tunggal jadi pertumbuhan dari awal dia cukup bagus untuk kebutuhan susunya dia nggak kalah jadi pertumbuhannya sangat bagus sangat cepat jadi ketika dia nanti dikawin dan bunting insyaallah tetap jadi babon yang besar kayak gini nggak masalah padahal untuk kambing usia kawin kan kalau bagus kan 10 bulan ke atas kalau bagus yang standar bagus cuman ini enggak masalah kan kita lihat dari pertumbuhan ataupun postur tubuhnya ini udah besar jadi tidak ada kemungkinan untuk kerdil ditunda kayaknya terkadang memang ada yang kambing babon itu kalau dikawinkan dini itu akan jadi babon yang kerdil memang kadang-kadang ada cuman kali ini kan kita lihat postur tubuhnya udah gede sudah panjang meskipun dan usianya masih muda oke lor itu yang betinanya lor betina muda ini yang jantan ini yang jantan itu yang betina muda ayu ting ting perawan ting ting lor nah ini ini pejantannya ini pejantan calon pejantan tangguh warnanya juga bagus hitam putih telinganya sudah lumayan bagus meskipun enggak eh lempet bener ini sudah lempet ini lor udah kategori etawan ini cuman untuk kelasnya kurang istimewir kalau lomba belum bisa tapi untuk kelas kampung ini sudah bagus ini udah bagus masuknya kategori etawa PE peranakan etawa udah bagus kuping lempet hadap depan calon pejantan tangguh pejantan si tukang uncek nantinya oke lor hanya ini yang bisa kami sampaikan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua salam tenak salam ngeret salam boh karmu dewi yang penting salam lor wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati